Intro Rimadir dan Chelsea dilaporkan sedang dalam pembicaraan mengenai kemungkinan kesepakatan pinjaman musim panas Eden Hajar. Menurut jenari Sepanyol, Ramon Alparez Demun dari Radio Marca, Chelsea dan Rimadir sedang menegosiasikan transfer hajat menjelang jendela transfer musim panas. Jika kesepakatan dicapai, penyerang berusia 31 tahun itu akan kembali ke Stamford Bridge untuk musim 2022-2023 mendatang. Namun The Blues dikabarkan tidak memiliki opsi untuk mengontrak kembali hajat secara permanen. Intro Sejauh ini tidak ada tanda-tanda Dembele akan bertahan di Barcelona, sehingga ia dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa. Saat ini klub mana yang akan dituju Dembele mulai menemukan titik terang. Sang winger dilaporkan kini lebih dekat untuk bergabung dengan Chelsea. Menurut laporan tersebut, Chelsea saat ini terdepan untuk mengamankan jasa Dembele. Sang manajer, Thomas Tussle adalah kunci dari transfer ini. Tussle dan Dembele pernah bekerjasama di Borussia Dortmund. Tussle tahu betul bahwa Dembele memiliki kemampuan di atas rata-rata. Ia meyakini Dembele bisa menjadi pemain yang berbahaya bagi lini serang mereka. Jadi, ia ngebet untuk mendatangkan di musim panas nanti. Daptar peminat Sucinabri di musim panas nanti semakin bertambah panjang. Pasalnya, Chelsea dilaporkan juga meminati jasa sang winger Bayern Monsen tersebut. Beberapa pekan terakhir ada kabar kurang sedap datang dari Bayern Monsen. Sucinabri dilaporkan berpotensi cabut dari Alliance Arena setelah negosiasi kontrak barunya mampet. Situasi ini dilaporkan di Pantong Manchester United. Raksasa Liga Primer Inggris itu dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa sang winger di musim panas nanti. Winger timnas Jerman itu juga dilaporkan masuk dalam daftar belanja Chelsea di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Chelsea benar-benar tertarik untuk mengamankan jasa Gennadri. Mereka ingin memperkuat lini serang mereka di musim panas nanti. Ini disebabkan winger mereka, Christian Pulisi, kelentan mengalami cedera. Sementara Hakim Ziyeh juga performanya masih belum stabil. Itulah mengapa Tussle mendapatkan Gennadri untuk menjadi bagian dari lini serang mereka di musim depan. Terima kasih telah menonton!